Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita Bertemu kembali di Pertemuan keempat belas Pertemuan hari ini Merupakan pertemuan terakhir Kita akan Mengikuti ke UAS Ini pertemuan terakhir Nah untuk hari ini Kita akan membahas Mengenai Keamanan sistem Pada sistem operasi Nah sistem operasi Hanya satu porsi kecil Dari seluruh perangkat lunak Di suatu sistem Tetapi karena Peran sistem operasi Mengendalikan pengaksesan Kesumber daya Dimana perangkat lunak lain Meminta pengaksesan Maka sistem operasi Menempati posisi yang penting Dalam pengamanan sistem Pertemuan sistem operasi Merupakan bagian Masalah keamanan sistem komputer Secara total Tapi telah menjadi Bagian yang Meningkat Kepentingannya Nah Pengamanan Termasuk Masalah teknik Manajerial Legalitas Dan politis Jadi keamanan sistem itu Terbagi Menjadi Tiga bagian Nah yang pertama Ada keamanan eksternal Nah jadi berkaitan dengan Pengamanan Fasilitas komputer Dari penyusup Bencana alam Dan lain sebagainya Nah kemudian Keamanan interface Pemakai Jadi berkaitan dengan Identifikasi Pemakai Sebelum mengakses program Dan data Nah yang ketiga Keamanan internal Nah ini berkaitan dengan Pengamanan beragam Kendali yang dibangun Pada perangkat keras Dan sistem operasi Untuk Menjaga integritas program Dan data Nah jadi pada keamanan Pada keamanan Terdapat Dua masalah Yang penting Yaitu Ada Kehilangan Data Dapat Disebabkan Oleh beberapa Hal ya Yang pertama Berdasarkan Bencana Kebakaran Gitu ya Kehilangan Data Dapat Disebabkan Jadi Dalam Keamanan Keamanan itu Ada dua masalah Yang penting Ada Kehilangan Data Kemudian Penyusup Nah itu Yang Permasalahan Yang penting Harus kita Asasi Nah untuk Kehilangan Data itu Ada beberapa Penyebabnya Nah pertama Bisa dari Bencana Seperti Kebakaran Banjir Gempa bumi Perang Kerusuhan Dan lain sebagainya Kesalahan Perangkat keras Tidak berfungsi Pemprosesan Jadi Disk atau Tab Tidak Terbaca Jadi Kesalahan program Kemudian Kesalahan manusia Kesalahan Memasukkan data Eksekusi program Yang salah Nah kemudian Yang kedua Keamanan Yang penting itu Penyusup 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 ini Ternyata dari Penyusup pasif Yaitu Yang membaca Data Yang tidak Diotorisasi Nah kemudian Penyusup aktif Nah yaitu Mengubah data Yang tidak Diotorisasi Nah Untuk Keamanan Dan proteksi Nah jadi keamanan itu Mengacu ke seluruh Masalah keamanan Dalam melindungi Sistem komputer Nah jadi Mengacu pada Semuanya Gitu ya Nah kemudian Ada proteksi Nah Proteksi itu Mekanisme Sistem yang digunakan Untuk Melindungi Informasi Pada sistem komputer Nah jadi Ada proteksinya Gitu ya Nah ini Masalah keamanan Jadi Yang penting Keamanan itu Kehilangan data Dan penyusup Kehilangan data Dan penyusup Nah kemudian Kerahasiaan Nah jadi Informasi hanya dapat Diakses Oleh user Yang mempunyai Otoritas Jadi Kan dari Program itu Ada hak akses Misalkan Hak akses Untuk admin Hak akses Administrator Administrator Dan ada hak akses User Jadi masing-masing Memiliki Otoritas Itu jadi Tidak semua Orang Bisa Masuk Sembarangan Nah kemudian Integritas Nah dalam Kriteriasi Yang aman itu Ada integritas Nah Kalau integritas Di sini Berarti Penggunaan Sumber daya Hanya oleh user Yang punya Autoritas Nah jadi Penggunaan Isi program Atau Apapun Yang ada Di dalam Komputer Itu Jadi Hanya Orang-orang Tertentu Yang boleh Mempunyai Atau Mengedit Dan Mempunyai Hak akses Jadi tidak semua Mengakses Nah kemudian Ketersediaan Ketersediaan itu Menjamin Sumber daya Tersedia Bagi user Yang mempunyai Autoritas Nah jadi Ketersediaan itu Berarti Ketika Dicari Data tersebut Ada Muncul Nah itu Jadi Ketersediaan Jadi Apapun Mau Dilihat Mau Diambil Datanya Ada Nah itu Ketersediaan Nah selanjutnya Ancaman Terhadap Sistem Komputer Nah Ancaman Dalam Sistem Komputer Ini Harusnya Kita bisa Mencegah Ancaman itu Jadi Ancaman Itu canggih Jadi Tadap Sistem Komputer Jadi Sudah Banyak Jadi Bagaimana Kita harus Tahu Apa saja sih Ancaman Ancaman Terhadap Komputer Kita Bagaimana Mengatasinya Nah itu Harus Bisa dipahami Nah yang pertama Ancaman itu Ada Interupsi Nah interupsi Itu Sumber Daya Dihancurkan Jadi Merupakan Ancaman Terhadap Ketersediaan Jadi Yang Ancaman Ini Harus Bisa Diatasi Bagaimana Sumber Daya Kita Atau Jangan Sampai Hancur Jadi Data Kita Bagaimana Supaya Tidak Sampai Hilang Nah gitu Jadi Harus Bisa Mengatasinya Kemudian Intercept Nah ini Pihak Tidak Berautoritas Dapat Mengakses Sumber Daya Ancaman Terhadap Perhasilan Jadi Intercept Itu Jadi Ketika Kita Mengirim Pesan Nah Kemudian Pesan Belum Sampai Ketujuan Nah Di Perjalanan Sudah Ada Yang Mengintercept Jadi Sudah Ada Yang Ambil Nah Disitu Jadi Ancaman Termasuk Ancaman Nah Kemudian Modifikasi Nah Jadi Pihak Modifikasi Itu Pihak Tidak Diotorisasi Mengakses Dan Masuk Memodif Sumber Daya Nah Itu Membahayakan Karena Dia Merubah Isi Pesan Atau Yang Merusak Yang Awalnya Pesannya Itu A Nah Karena Ada Penyusup Yang Memodif Nah Jadi Berubah Jadi AB Ditambah Atau Dikurangi Itu Sangat Membahayakan Nah Kemudian Pabrikasi Nah Jadi Pihak Tak Diotorisasi Menyisipkan Atau Masukkan Objek Ke Sistem Merupakan Terhadap Merupakan Ancaman Terhadap Integritas Nah Ini Sangat Membahaya Sekali Jadi Ketika Ada Pihak Yang Jahat Masuk Ke Sistem Kita Nah Dia Seolah Olah Itu Kita Yang Buat Nah Dia Mengirim Pesan Ke Lirang Lain Nah Seolah Kita Mengirim Padahal Bukan Jadi Nah Ini Sangat Membahayakan Fabrikasi Nah Jadi Ini Bisa Dilihat Untuk Alir Sumber Sumber Informasi Ketujuan Dari Informasi Kemudian Ketujuan Informasi Sumber Kemudian Ke Intercept Atau Tujuan Nah Ini Merupakan Ancaman Ancaman Ya Ada Yang Interupsi Kemudian Intercept Ada Yang Modifikasi Ada Yang Fabrikasi Nah Kalau Yang Fabrikasi Jadi Tanpa Dibuat Tanpa Dibuat Oleh Sistem Kita Tapi Dia Membuat Sendiri Nah Selanjutnya Ada Autentifikasi Atau Validasi Nah Sistem Mengetahui Identitas User Nah Disini Ada Tiga Cara Untuk Membuat Autentifikasi Ya Biasanya Kalau Disingkat OTKP Nah Disini Yang Pertama Ada Tiga Yang Pertama Sesuatu Yang Diketahui User Contoh Password Nah Berarti Untuk Autentifikasi Kita Username Dan Password Nah Kemudian Yang Kedua Sesuatu Yang Dimiliki Pemakai Contoh Kartu Atau Chip Nah Misalkan Jadi Misalkan Untuk Kartu Disini Contohnya Misalkan Mau Login Ke Gmail Berpindah Berpindah Perangkat Nah Perangkat Itu Baru Mau Digunakan Biasanya Ada Autentifikasi Bisa Menggunakan Kartu Nah Jadi Nanti Mengirim SMS Ke Nomor Telepon Nah Itu Bisa Buat Autentifikasi Untuk Menggunakan Kartu Nah Kemudian Yang Ketiga Bisa Menggunakan Circi User Nah Contohnya Sidik Jari Fast Equestination Nah Kalau Sidik Jari Berarti Seperti Pingerprint Absensi Nah Misalkan Menggunakan Pingerprint Jadi Untuk Autentifikasi Bahwa Itu Hadir Atau Misalkan Yang Gampang Gampang Di Dalam Handphone Juga Ada Untuk Sidik Jari Misalkan Kalian Menggunakan Mobile Banking Nah Misalkan Untuk Membuka Password Menggunakan Sidik Jari Nah Itu Salah Satu Autentifikasi Menggunakan Ciri User Jadi Kalau Bukan Sidik Jari Kita Nanti Tidak Bisa Mengakses Nah Untuk Password Jadi Kata Kode Untuk Dapat Mengakses Sistem Nah Disini Ada Berbagai Kelemahan Dari Sisi User Jadi Memiliki Password Yang Mudah Diingat Jadi Mudah Diingat Nah Jadi Jangan Sampai Lupa Kalau Lupa Itu Nanti Kita Tidak Bisa Login Nah Kemudian Upaya Penggembanan Disini Menambahkan String Pendek String Password Yang Diberikan Nah Jadi Kalau Membuat Password Itu Jangan Terlalu Pendek Dipayakan Agak Panjang Jadi Orang Agak Sulit Menebak Nah Biasanya Password Itu Yang Mudah Dibaca Oleh Orang Itu Itu Kalau Menggunakan Tanggal Lahir Nama Nama Anak Nama Nah Pokoknya Itu Yang Sering Ya Usahakan Hindari Membuatan Password Password Seperti Itu Nah Kemudian One Time Password Mengganti Secara Teratur Nah Jadi Biasakan Rutin Ganti Password Satu hari Sekali Atau Satu minggu Sekali Atau Sebulan Sekali Jadi Rutin Diganti Password Jangan Sampai Password Itu Dari Pertama Buat Sampai Selesai Nggak Diganti Ganti Nah Itu Akan Rentan Kena Hack Baca Orang Kemudian Ada Pertanyaan Dan Jawaban Nah Jadi Untuk Password Misalkan Untuk Tentifikasi Misalkan Pertanyaannya Misalkan Orang tua Siapa Hobi Apa Nah Itu Jadi Selain Password Nah Ditambahkan Lagi Pertanyaan Dan Jawaban Kemudian Menambah Panjang Karakter Password Tadi Udah Dibahas Kemudian Mencampur Karakter Dengan Password Dalam Password Simbol Huruf Berbesar Dan Kecil Atau Angka Jadi Usahakan Password Itu Misalkan Huruf Awalnya Besar Itu Kemudian Tambahkan Angka Jadi Dikombinasi Supaya Tidak mudah Dibaca Sama Orang lain Nah Kemudian Ada Pembatasan Pembatasan Selogen Pada Terminal Tertentu Pada Waktu Tertentu Jadi Misalkan Yang Login Itu Dibatasi 5 Orang Jadi Melebih Itu Udah Gak Bisa Login Nah Kemudian Pembatasan Dengan Callback Jadi Setelah Login User Daruskan Memanggil Nomor Telepon Tertentu Pada Saluran Telepon Tertentu Nah Itu Jadi Callback Jadi Harus Menelpon Kemudian Pembatasan Cuma Login Misalkan Bantas Sampai Tiga Kali Setelah Itu Akan Terkunci Jadi Ketika Ada User Yang Login Misalkan Usernya Dan Password Salah Nah Jadi Setelah Tiga Kali Udah Ketika Kita Login Beberapa Sistem Kalau Kita Password Lupa Kadang Kita Dijedak Dulu Gak Bisa Login Jadi Menunggu Beberapa Menit Beberapa Detik Harus Login Atau Sama Sekali Gak Bisa Di Block Nah Kemudian Ada Program Jahat Nah Ini Program Jahat Ini Ada Bakteria Yang pertama Nah Ini Merplikasi Dirinya Sendiri Dengan Tujuan Mengkonsumsi Sumber Daya Sistem Nah Kemudian Ada Logik Bom Nah Logik Bom Itu Yang Ditempelkan Pada Program Komputer Agar Meriksa Suatu Kumpulan Kondisi Di Sistem Jadi Ketika Kondisi Kondisi Terpenuhi Jadi Logik Itu Mengeksekusi Suatu Fungsi Yang Menghasilkan Aksi Aksi Tak Ter Otorisasi Nah Kemudian Ada Trojan Horse Trojan Horse Nah Kalau Trojan Horse Itu Yaitu Rutin Tak Ter Dokumentasi Jadi Rahasia Itu Ditempelkan Dalam Satu Program Nah Jadi Berguna Ini Biasanya Merupakan Replika Atau Duplikat Virus Nah Trojan Dimasukkan Sebagai Virus Karena Sifat Program Yang Tidak Dienginkan Dan Bekerja Dengan Sendiri Pada Sebuah Komputer Jadi Sifatnya Trojan Itu Adalah Mengkontrol Komputer Secara Otomatis Nah Kemudian Yang Ketiga Ada Virus Nah Jadi Yaitu Kode Yang Ditempelkan Dalam Satu Program Yang Menyebabkan Pengkopian Dirinya Disisipkan Ke Satu Program Lain Satu Program Meluin Atau Lebih Nah Kemudian Program Menginpeksi Program Program Lain Dengan Memodifikasi Program Program Tersebut Nah Jadi Modifikasi Itu Termasuk Memasukkan Kopian Program Jadi Memasukkan Kopian Program Virus Yang Kemudian Dapat Menginpeksi Program Program Lain Nah Kemudian Ada WOM Nah Ada WOM Jadi Mereplikasi Kalau WOM Itu Mereplikasi Diri Sendiri Jadi Tanpa Harus Dijalankan Dan Menyebabkan Ke Komputer Lain Melalui Jaringan Jadi Menyebar Ke Komputer Lain Melalui Jaringan Dan Menjalankan Fungsi Yang Tidak Dienginkan Nah Kemudian Untuk Tipe Virus Nah Tipe Dari Virus Ini Jadi Masalah Yang Ditimulkan Virus Itu Sering Merusak Sistem Komputer Seperti Menghapus File Partisidisk Atau Mengacaukan Program Skenario Skenario Jadi Skenario Perusakan Virus Itu Ada Yang Blackmail Daniel Of Service Selama Virus Masih Berjalan Kemudian Kerusakan Permanen Pada Hardware Kemudian Kompetitor Komputer Kompetisi Titor Komputer Kemudian Sabotase Nah Untuk Tipe Virus Itu Ada Parasitic Virus Ini Menempel Ke File X Virus Akan Aktif Dan Mereplikasi Dirinya Ketika File X Yang Terimpeksi Jalankan Jadi Ketika Mau Install Itu Dia Akan Berjalan Nah Kemudian Ada Memory Residen Virus Ini Memuatkan Diri Memori Utama Sebagai Bagian Program Yang Menetap Mengimpeksi Semua Program Yang Jalankan Kemudian Ada Boot Sektor Virus Ini Berada Di Boot Sektor Sebuah Disk Dan Menyebabkan Saat Boot Dari Disk Tersebut Jadi Ketika Boot Akan Lambat Kalau Sudah Terkena Boot Sektor Jadi Ketika Menyalakan Komputer Tentunya Akan Bermasalah Akan Lambat Nah Kemudian Setiap Virus Sembunyi Sembunyi Dirancang Agar Tidak Terdeteksi Antivirus Kemudian Polymorphic Virus Jadi Banyak Bentuk Berubah Berubah Bermutasi Setiap Pelakukan Inpeksi Nah Selanjutnya Untuk Antivirus Antivirus Itu Bisa Untuk Pencegahan Nah Ini Antivirus Itu Diperlukan Di Komputer Kita Nah Tapi Usahakan Antivirus Itu Yang Berbayar Yang Premium Jadi Lebih aman Ketimbang Menggunakan Antivirus Yang free Atau Yang gratis Karena Kalau Yang Gratis Itu Dia Hanya Menahan Virus Beberapa Persen Jadi Tidak Seluruhan Lain Dengan Antivirus Yang premium Atau Yang Berbayar Dia Full Untuk Antivirus Nah Antivirus Itu Pertama Bisa Untuk Menggunakan Pencegahan Jadi Mencegah Masuknya Virus Jadi Ketika Virus Masuk Sudah Kedetek Terbaca Bahwa Ini Ada Virus Nah Kemudian Deteksi Mendeteksi Adanya Virus Kemudian Identifikasi Jadi Mengetahui Jenis Virus Apa Yang Masuk Nah Kemudian Penghilangan Jadi Antivirus Itu Bisa Menghapus Virus Dan Semua Jejaknya Nah Kemudian Rekaperi Nah Jadi Pengembalian Program Seperti Pemula Jadi Apabila Sudah Terkena Virus Bisa Dikembalikan Seperti Awal Lagi Kalau Antivirus Sampai Disini Pertemuan Hari Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Dan Kekurangan Selama Perkuliahan Sistem Operasi Mudah Mudahan Semua Bisa Dipahami Apa Yang Telah Diajarkan Telah Disampaikan Dan Terus Bersemangat Buat Mencari Ilmu Intinya Dalam Perkulian Ini Harus Bisa Mencari Sendiri Jangan Terpaku Dari Penyampaian Dari Saya Jadi Setelah Mengetahui Dari Apa Yang Harus Dipelajari Misalkan Dibuka RPS Nah Di RPS Itu Kan Ada Pokok Bahasanya Apa Saja Nah Silahkan Cari Kembali Jadi Kan Kalau Dari Saya Ibaratnya Hanya Beberapa Persen Mungkin 20 30 Persen Dari Materi Ini Nah Sisanya Silahkan Mencari Jangan Sampai Terbaku Dari Materi Ini Silahkan Cari Sebanyak Banyaknya Dari Berbagai Media Internet Dari Media Buku Apa Saja Pokoknya Cari Jangan Sampai Terpaku Dari Penyampaian Disini Terima Kasih Assalamualaikum